Blackpink in your area Eyo Eyo Nah sesuai judulnya disini aku mau Ngikutin self care rutinnya Jenny Blackpink, kalian pasti tau Siapa yang gak tau Jenny Blackpink The 8 girl, girl group member Of Blackpink, ya siapa yang gak tau Jenny gitu, nah dari satu video Ini aku kepikiran buat Ngikutin self care produk yang dia Pake, nah karena dari satu video Ini yang dia upload di Youtubenya Itu, aku jadi kepikiran Buat bikin satu video yang Juga nge-share produk, tipe-tipe produk Yang juga dipake sama Jenny, jadi disini Produk-produk yang mau aku share Adalah produk inspired by Jenny Blackpink, di video itu dia lumayan Lengkap nge-share produk yang biasa Dia pake, dari alat pijat, alat Kebugaran, sampe showery rutinnya Dia pun tuh juga dia share gitu Di video itu, nah maka dari itu Di video ini aku udah ngerangkum produk Apa aja sih yang sekiranya Jenny pakai Di video itu, cuma aku gak Bener-bener ngambil semua produk itu Cuma yang beberapa aja, yang cuma Fokus di body care-nya aja, terutama Dan tentu saja yang aku beli Yang aku punya ini gak mirip Ketipelek banget sama yang Jenny punya Karena lain karena alasan Produknya itu lama dan jauh Nyampenya, aku juga gak mampu Produk-produknya Jenny itu High end semua, kayak Oke kita beda kelas, kayak biarkanlah Saya berada di level saya Dengan tenang, nah produk pertama Yang Jenny share di video itu Yaitu ada scalp massager Massager? Massager Sculpt massager, jadi ini Pemijat kulit kepala gitu Memang ini alatnya sangat berguna banget Seperti yang dibilang sama ibunya Jenny Produk ini tuh bener-bener sangat useful banget Terutama buat perawatan kulit kepala Ini tuh sangat berguna banget Dan aku udah nyobain, setiap aku Kramas, aku pake produk ini Jadinya kulit kepala aku itu jauh lebih bersih Daripada harus digaruk Dengan tangan kosong Kayak pake alat ini tuh berguna banget Selain bisa dipake Waktu kramas Produk ini juga bisa dipake Buat ngeaplikasiin hair oil gitu guys Jadi ya produk ini multifungsi sih Next product Jadi langsung Kelompat ke lip care Jadi Jenny disitu gak Ngeshare produknya secara runtut Jadi dia langsung Ya apa yang dia punya Dia share Nah kebetulan produk yang dia share waktu itu Adalah lip scrub Aku juga disini beli scrub Aku tuh pengennya mau nyontoh Jenny juga gitu loh Yang varian bubble gum Tapi habis Yang di toko itu cuma tersisa varian green tea Lip scrub ini berguna banget buat Perawatan bibir Kalau misalnya yang pecah-pecah gitu Cuma karena aku udah terbiasa Setiap malam selalu pake lip balm Jadi aku gak ada masalah Sampai yang namanya bibir pecah-pecah gitu Sampai yang ngelupas gitu gak ada Tapi ini juga bisa ngebantu banget Buat ngangkat sel kulit mati di bibir kita Ini ya approve Dan after effectnya juga bisa bikin bibir kita itu Jauh lebih plumpy Nah lanjut lagi Jenny itu ngeshare dari lip scrub Langsung lompat ke bath bomb Nah disini Karena aku tidak punya bathtub di kamar mandi aku Jadilah aku beli produk yang hampir mirip lah ya Bentuknya sama-sama bola Nah kalau bath bomb itu kan Biasanya yang dinikmatin adalah Sensasi fizzingnya gitu kan Sama wanginya juga Dan busa-busanya Nah aku disini punya produk juga Dia ini lucu banget Kayak bentuknya bola-bola gitu Tapi ini gak bisa fizzing Karena dia sebenernya adalah Chewy Body Scrub Jadi ini wanginya aku beli Varian peach Wangi banget Pengen aku makan Dan ya sesuai namanya Chewy Body Scrub Tentu saja ini untuk scrub kulit badan kita Dan selama di video itu Jenny juga gak nunjukin Demo produk-produk yang Dia share Jadi cukup Wadahnya doang Jadi aku juga akan tunjukin Wadahnya doang Jadi ini Ini aku pake Untuk Body Care aku Jadi disini ada Body Scrub juga Karena kebetulan Part bath bombnya itu Aku ganti pake Chewy Body Scrub tadi Nah part yang sekarang Jenny itu juga Ngeshare produk Body Scrub juga Nah disini aku udah ada Scarlet yang Body Scrub Ini yang varian happy Ini wanginya calming Dan menyenangkan banget Tipikal Misalnya kalian penat Terus kalian pengen Self pampering Kalian bisa nyobain Body Scrub ini Karena ini tipikal Body Scrub yang halus Bulirannya itu Gak akan yang Mengiritasi kulit Dan pakenya pun juga Gampang banget Tinggal dioles Keseluruh badan Terus tunggu 2-3 menit Digosok Bilas Udah Nah Body Scrub ini juga Gak cuma wangi aja Tapi dia juga ada manfaatnya Dia ini bisa membantu Mengangkat sel kulit mati Dan merawat kulit Biar tetap halus Dan gak kering Oh iya Karena ada kandungan Glutatian dan vitamin E-nya Makanya gairan Dia ini bisa membantu Menjaga kelembapan kulit Dan mengurangi iritasi ringan Pada kulit Nah next produk yang Jenny share disini Showery product lagi Jadi disini ada Jadi di part ini Jenny itu Ngeshare secara detail Bener-bener detail Urutannya dia mandi Nah disitu dia bilang Kalau urutan dia mandinya itu Pertama shampoo Cuci muka Sikat gigi Pakai shower gel Scrub Terus bilang Urutannya agak beda ya Kalau aku biasanya Sikat gigi dulu Shampoo Sabun Sabun atau shower gel Mukanya udah belum Tadi aku udah cuci muka belum ya Sikat gigi Shampoo Shower gel Cuci muka Bilas Udah Kalau kalian urutannya gimana Komen di bawah ya Nah urutannya si Jenny mandi ini Gak usah lah ya Kita perlu nyamain Karena juga gak akan Ada bedanya juga Kayak gak bikin Aku jadi Jenny gitu Nah setelah mandi Setelah bilas tadi Lanjut pake body lotion Nah di part ini Berarti tadi dia nyelesin ya Ada shower gel Dan body lotion Setelah tadi pake body scrub Terus kita bilas Lanjut pake yang namanya Shower scrub Ini yang varian happy Dan ini shower scrubnya Juga cukup melimpah Busanya Meskipun dipakainya dikit Manfaatnya bisa membantu Membersihkan tubuh Secara maksimal Dan membantu Menyegarkan tubuh Dan shower scrub ini Gak bikin kering guys Sama kayak body scrubnya Dia ini ada kandungan Glutathian Dan vitamin E Tapi shower scrub ini Ada tambahan Kandungan lain Jadi disini ada Tambahan Hydrolyse klagen Yang bisa membantu Merawat kekencangan kulit Dan ini bisa dipake setiap hari Panginya sesuai namanya juga Happy Next ini adalah produk Yang di highlight Sama Jenny Yaitu body lotion Nah body lotion yang bagus Menurut Jenny itu Dilihat dari 3 hal Yaitu ada Thickness Moisture Plus battery texture Dan Subtle scent Ini pas banget Aku punya body lotion Sesuai dengan yang Jenny mau Disini aku punya 3 jenis lotion Yang pertama disini Aku ada body lotion Terus ada body serum Dan ada yang namanya Body cream Ini lengkap banget Sesuai kebutuhan Tinggal kulit kalian ini Butuhnya apa Sekering apa Kalian tinggal Campurin variasi Antara ketiga lotion ini Nah aku biasanya Sering pake yang body lotion ini Tuh Udah hampir setengahnya Aku pake Ini aku biasa pake Di pagi hari Aku campur sama Body serum Terus kalo di malam harinya Aku butuh yang namanya Kelembapan ekstra gitu ya Aku campurin Yang body lotion Sama body creamnya Nah bedanya apa sih Body serum Dan body creamnya ini Jadi bedanya adalah Untuk yang body serumnya ini Dia itu 3 kali lebih melembabkan Sedangkan untuk yang body cream Tentunya Karena dia teksturnya cream Pasti dia Lebih kasih ekstra lembab Yaitu 4 kali lebih melembabkan Jadi lotion yang body cream ini adalah Lotion yang Jenny mau Sesuai yang ada di video itu Dari thickness, moisture Plus tekstur yang battery Dan subtle scent Ini alus banget juga Wanginya Ini aku paling suka Teksturnya yang body cream Karena dia Bener-bener kayak butter gitu loh Wanginya bener-bener Nggak usah pake parfum ini Udah cukup sih Nah itu dia produk self-care Rutinnya Jenny Blackpink But at least produk yang aku sampein barusan adalah Inspired product yang Jenny punya gitu Tukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa like Subscribe Dan komen Kalo mau Terima kasih dah Godday Terima kasih Terima kasih.